Intro Ratusan masa Komite Rakyat Bersatu yang tergabung dalam Komite Revolusi Agoria melakukan aksi demonstrasi di halaman Mako Polda Sumatera Utara. Ratusan masa tersebut mendatangi Polda Sumatera Utara untuk menyampaikan berbagai keluhan terkait aksi intimidasi premanisme dan sepak tegang mafia tanah di wilayah hukum Polda Sumatera Utara. Aksi tersebut diterima secara langsung oleh Kapolda Sumatera Utara Ijen Pol Agus Andrianto. Kapolda Sumatera Ijen Pol Agus Andrianto mengatakan bahwa pihaknya akan mencoba untuk menghentikan penggusuran tanah yang akan dilakukan oleh PT. PN2 Sumatera Utara. Hal tersebut sesuai dengan tungkitan masa. Kapolda juga mengatakan agar pihak PT. PN2 bisa menunda proses penggusuran selama pesta demokrasi yang akan berlangsung di 2019. Lalu untuk rencana jangka panjangnya, mantan Wakapolda Sumatera Utara ini juga meminta kepada para warga agar menginventarisir data kepemilikan mereka sebaik-baiknya dan jangan sampai dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Ya, karena ekses daripada penggusuran kan kemungkinan timbulnya konflik di antara masyarakat petanya dengan petugas yang melaksanakan penggusuran. Ini bukan hanya bisa merupikan institusi kepolisian, tapi juga banyak merupikan masyarakat juga. Oleh karena itu kami minta kepada PT. PN2. Kepada kawan-kawan Rasimacang, sesudah dari polda kita akan merangkati. Karena ini ada pesta demokrasi yang harus kita jaga situasi supaya tetap pun resip selama perusahaan. Itu kan solusi jangka pendek, Pak. Untuk jangka panjangnya dalam... Tadi saya minta kepada mereka untuk meng-inventarisir data mereka sebaik-baiknya. Jangan mau mereka juga dimanfaatkan oleh orang lain. Untuk atas nama pemilik, kan bisa saja atas nama masyarakat, tapi sebenarnya bukan mereka. Tapi mereka menjaga tanah miliknya masing-masing, di-inventarisir sebaik-baiknya. Kemudian nanti kita akan inventarisir dan kita koordinasikan dengan BPN apakah ini masuk dalam kawasan AGU atau tidak. Kalau tidak, dia kawasan apa? Kalau masuk dalam kawasan AGU, maka mereka harus dicatakan di lokasi mana, persil mana dia. Sehingga nanti pada saat pendatangan oleh tim 9 yang ditentukan oleh gubernur, dia bisa terbatangkan dengan baik dan bisa dikatakan masuk kepada tim tersebut dan diajukan agar pemilikannya oleh panitia yang benar-benar lain. Sementara itu, Ketua Komite Revolusi Agraria, Sam Siul Hilal, berharap agar Kapolda dapat menyelesaikan kasus tersebut. Jadi harapan kami adalah hukum itu ditegakkan. Hukum yang tertinggi adalah konstitusi, Undang-Undang Dasar dan Bapak 5. Kau medan ada undang-undang. Nah, pasal 33 Undang-Undang Dasar kita jelas nyatakan, ayat 3, bumi, air, dan udara dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat seri-sami-sami. Betul kan? Betul. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribalita TV, Salam Tugota. Silahkan masuk ke dalam. Bisa diterima oleh masyarakat. Apa halnya? Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.